Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa Karena kebaikan Tuhan kita masih boleh menikmati hari yang baru Dan udara yang segar di pagi yang indah ini Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita Kita akan merenungkan terlebih dahulu Sesuai dengan program balap kita terdapat dalam Masmur pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-20 Bapak Ibu saya tidak akan membahas akan tiga pasal tersebut Tetapi saya akan membahas hanya dua ayat saja Dalam Masmur 18 ayat yang ke-2 dan ke-3 Ia berkata, aku mengasih engkau ya Tuhan kekuatanku Ia Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku Alaku gunung batuku, tempat aku berlindung Perisai tanduk keselamatanku, kota bentengku Masmur 18 ini ditulis oleh Raja Daud bagaimana Dia mengungkapkan rasa syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhan Raja Daud merupakan satu pribadi yang selalu Kata selalu ini berarti dia tidak pernah lupa Bersyukur akan hidupnya kepada Allah Entah dia dalam keadaan sakit Entah dia dalam keadaan sehat Entah dia dalam masalah yang terhimpit sekali Ataupun dia dalam peperangan Dia selalu menaikkan setiap rasa syukur dia kepada Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Bagaimana Raja Daud begitu Begitu menaikkan rasa syukur yang begitu mendalam kepada Tuhan Karena Raja Daud tahu bahwa Tuhanlah kubu pertahanan Tuhanlah penyelamatnya Oleh sebab itu artinya ialah bahwa Raja Daud menjadikan Tuhan satu-satunya Kota bentengnya, perlindungannya, perisainya Nah sekarang bagaimana dengan kita? Pertanyaannya Apakah kita dalam setiap kehidupan kita Sehari-hari kita menaikkan rasa syukur Atau kita bersungut-sungut kepada Tuhan Aduh Tuhan kenapa hidup saya begini? Aduh Tuhan kenapa saya bisa sakit ini? Aduh Tuhan kenapa kondisi ekonomi saya seperti ini? Nah pagi hari ini Raja Daud mengajarkan kita Bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan Jadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita Dan menaikkan ucapan syukur Maka kita akan melihat tindakan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Rasa syukur yang terus menerus menaik Yang kita naikkan di hadapan Allah Bisa membuka hati Allah Dan memberkati akan setiap kita Apa yang engkau butuhkan Apa yang engkau perlukan saat ini Jangan engkau bersungut Karena belum dapat Tetapi naikkan rasa syukur itu kepada Tuhan Maka apa yang engkau minta Apa yang engkau butuhkan Engkau akan menerimanya Hanya satu yang Tuhan mau dari kita Yaitu Hidup selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan Kebaikan Tuhan saya bilang Bukan hanya kita sehat Bukan hanya kita menerima berkat daripada Tuhan Tetapi kita juga harus bersyukur Dalam keadaan kita lemah Kita sakit Ekonomi kita terganggu Kita bersyukur Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Sekalipun kita sakit Sekalipun ekonomi kita naik turun Ataupun turun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Buktinya apa? Buktinya kita masih ada sampai saat ini Itu semua karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu pagi hari ini Firman Tuhan mengajarkan kita kembali Untuk kita terus mengucap syukur Di dalam segala hal Itu Raja Daud pesan kepada kita Bahwa apapun keadaan kita saat ini Naikkanlah ucapan syukur bagi Tuhan Dan jadikan Tuhan satu-satunya Dalam hidup kita Apapun itu Jangan menjadikan Tuhan nomor dua Karena kalau kita menjadikan Tuhan nomor satu Tuhan buka jalan Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini Biarlah boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Shalom, selamat pagi